Halo semuanya Balik lagi di channel aku Minamina Oke teman-teman, aku hari ini barengan sama Sarah Janssen Pasti banyak dari antara kalian yang udah tau dia Karena dia youtuber terkenal dari Jongja Atau mungkin Indonesia Tapi mungkin ada dari kalian yang belum tau Jadi kalian bisa cek channel dia disini Atau di dalam deskripsi video ini Karena dia lagi bikin Challenge ya, Vlogfember Jadi dia bikin vlog setiap hari Dalam bulan November Pake bahasa Indonesia Jadi hari ini kita bakalan coba Makanan ringan anak sekolahan Tahun 90an Dan Sarah mungkin ada beberapa makanan ringan Yang dia belum coba Tapi aku juga mungkin udah coba dari dulu Waktu sekolah SD, tapi udah gak pernah coba lagi Jadi ya, mari kita mulai Jadi pertama kita mulai dari Nyam-nyam Dulu kalo kalian anak sekolah Hari Minggu libur pasti setiap hari Iklannya selalu Nyam-nyam enak Jadi kita coba ini Wow, dapet tadi ya Wow, ini apa? Jangan dimakan ya Tentu Ada dapet sticker Eh bukan sticker Ini kayak untuk pajangan gitu ya Ini kalo misalnya ya Dari antara kalian yang gak tau Tapi nyam-nyam isinya kayak gini Jadi ada kayak biskuit Dan ada krim coklat juga Oke Sarah Wow, banyak banget coklatnya Tunggu, tunggu Tunggu, banyak Oke, siap? Satu, dua, tiga Enak Enak Coklatnya manis banget Dan biskuitnya juga lembut ya Enak Kalau kamu mau makan makan Gak untuk makan malam Oke Sekarang kita mau coba ini Kayak jelly agar-agar sesuatu Iki Iki jelly Ponek Ponek Poneknya panda Iya Aku belum pernah coba yang ini Aku bakal coba yang ini Mudah-mudahan mudah ya Bukannya kayak Susah Gini Sarah Kayaknya Oh iya kamu udah tau Iya anak Oke Kayak gini Oke Kamu udah coba jadi kita langsung aja Makan yang kayak gitu Oke Susah sih makan kayak gini Tapi di kosku gak ada sendok Yang bersih maksudnya Habis Ya aku suka itu Dan dia gak terlalu maiz Dan sedikit cair menurutku Itu Lumayan Lumayan Tapi memang enak Tapi lumayan Sekarang kita coba yang inako Inako Mau yang mana mbak Ini aja Aku yang putih aja Yang putih rasa leci Oke jadi disini kayak ada Nata Dekoku gitu ya Ini rasa anggur Ini enak Ini enak Lebih berasa Terus lebih kental Lebih suka yang ini atau yang iki Aku lebih suka yang ini Aku lebih suka yang ini Ini lebih kenyal juga Enak Sama aku lebih suka yang ini Jadi yang ini Ini mereknya Inaco Oh Inaco Aku tadi bilang Inaco Inaco Ya maksudnya bisa Inaco bisa Inaco Kita gak tau Oke yang berikutnya Permen ini namanya Station Rasa Ini ada iklan dulu Jadi kayaknya namanya Station Rasa Dan kayaknya aku belum pernah coba ini Jadi ini juga pertama kali Aku juga belum Oh ada banyak rasa Wow Kamu mau coba yang mana Aku jeruk Oh Dia keras ini Oh keras Oh iya strawberry Ini lembut Tapi agak keras Oh iya lembut ini Ini Enak ya Enak Oke teman-teman Sekarang yang berikutnya Ini namanya Disini Bipang Tapi kalo di Kupang Kayaknya kita dulu Nyebutnya Jipang Dan biasanya ini Dulu dibungkus Pake kertas Terus warnanya putih Gak ada rasa Dan biasanya di dalam Ada isi hadiah Kayak cincin Atau apa Tapi cincin plastik Kayak gitu ya Dan Ya mari kita coba Oke Satu Dua Tiga Jadi kita ada rasa manis Iya ini kayak popcorn yang Rasu strawberry Kayak gitu Aku gak pernah makan popcorn Rasu strawberry Aku gak tau Tapi kayaknya aku lebih Suka kalo dia gak ada rasa Yang asli aja Tapi ini juga enak kok Cuman terlalu manis Cuman terlalu manis Kalo gue Oke Minum dulu Susahnya kalo popcorn Aduh ini minuman favoritku sekarang Aku suka fresh tea yang rasa madu Ini di support sorry oleh fresh tea Enggak Aku udah keringat makan semua ini Jadi harus minum ini Oh dia butuh sweat Dia minum keringat Ini keringat yang paling enak Wow Iya karena sweat bahasa inggrisnya keringat ya Very sweat Oke sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya Sekarang kita coba apa Sarah? Ini aja Permen Chupa Chups Sebenernya kita cari permen yang hot hot pop Kalo kalian tau yang tentu kaki Warna merah Itu Atau kalo engga yang Mr. Blue Atau Ya yang hot hot pop Tapi Kita ga nemuin itu Kita nemuin ini Tapi kayaknya ini juga Permen lama deh Habis minum Tapi ini kayaknya permen lama Jadi ya kita coba aja Ini yang rasa stroberi sama susu kayaknya Ini itu stroberi Wow Bukannya butuh perjuangan Oh iya ini ada susu juga Wow special Oke kayak gini Siap? Siap Sedikit asam ini 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 manis Tapi aku suka Daripada manis Lebih asam Aku lebih suka Oke itu dia Kita ga bakal habis ini sekarang Karena masih ada yang lain Oke sekarang kita mau coba Ini ada mie kremes Ya mie kremes Mie kremes Ya Yang rasa Sambal kebalado Ya akan bisa dibuka aja Ya dihacuri dulu Terus di dalam Ada Mie nya Ya Sama Bumbu Ini muncul dari mana? Hehehe 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 Enak Enggak terlalu pedas Enggak ada rasa Hehehe Enggak manis sedikit Iya dan warnanya Hmm jadi kayak merah gitu ya Kalian bisa lihat Hehehe Semoga Oke teman-teman Jadi itu dia video untuk hari ini Kita nyoba snack Anak sekolahan tahun 90an Gimana? Apakah ada diantara snack ini Yang mungkin kalian pernah coba Atau mungkin kalian belum tau Atau menurut kalian Ada diantara snack ini yang Sebenarnya makanan baru Aku ga tau ya Tapi itu menurut aku yang aku ingat ya Jadi silahkan memberikan komentar kalian di bawah Dan Sarah gimana menurut kamu makanan Anak tahun 90an Kamu paling suka yang mana? Ehm Aku paling suka yang Inacho 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 Yang kecil-kecil ini Yang paling enak Tapi aku juga suka Ini Di ini juga enak Iya Oke Oh nyam-nyam juga enak Oh iya yang nyam-nyam Oke jadi aku juga buat video Kayak gini di channelku yang bahasa Inggris Jadi kalau kalian mau lihat Persepsi yang lain Dan kita juga coba snack yang lain Iya Jadi kalian mau tau Kalian bisa cek di channelku yang bahasa Inggris Feronina Jadi itu aja untuk hari ini teman-teman Semoga kalian menikmati video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Ingat jangan lupa cek channel Sarah Oke Daaaah Daaaah